Sebelum tonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya dulu ya Biar gak ketinggalan video terbaru dari kita Yuk! Hai hai hai, assalamualaikum semuanya Kembali lagi dengan channel MR Blue Ridge Kayak ini kita mau berbagi resep donat kasinanya nih Yaitu donat Lukumades Kembali ke belakang kemarin, donat ini sempat viral ya di Indonesia Donatnya berbentuk bulat kecil-kecil, teksturnya lembut banget Bahan dan caranya juga gampang Jadi banyak orang yang bikin di rumah sendiri selama pandemi ini Oh iya, selain itu ada pengumuman MR Blue Ridge bagi-bagi asik babak ketiga di akhir video loh Jadi tonton video ini sampai selesai ya Pertama-tama kita siapin dulu bahan-bahannya Antara lain ada tepung terigu protein sedang, gula, ragi instan, dan susu cair Susu ini bisa diganti air ya Dan untuk topping nanti aku pakai glaze, tiramisu, dan oreo Jangan lupa dicatat dan di screenshot ya biar gak lupa Oke, kita masuk ke langkah pertama Kita masukkan tepung terigu, gula, ragi, dan susunya terlebih dahulu Kalau udah masuk semua bahan, lalu aduk-aduk dan pastikan semua tercampur rata ya Setelah tercampur rata seperti ini Kita tutup adonan dengan plastik web atau dengan serbet Lalu biarkan mengembang sekitar 45 menit sampai 1 jam Tergantung suhu, kalau suhu ruangnya hangat Bisa mempercepat fermentasi jadi cepat mengembang ya Oke, sekarang buka plastiknya sudah mengembang menjadi 2 kali lipat nih Kelihatan banyak lembung gas hasil fermentasinya ya Setelah itu gak usah diaduk, kita langsung masukkan ke piting tek aja Pelan-pelan ya, biar gak merusak hasil fermentasinya juga Kalau mau langsung bentuk pakai sendok kayak bentuk bakso juga bisa Oke, adonan sudah siap Sekarang siapkan minyak pakai api sedang aja ya Terus pencet adonan dikit, lalu potong dengan gunting seperti ini Guntingnya celupin ke minyak ya, biar gak lengket Potongnya juga jangan terlalu besar Karena nanti adonannya bakal mengembang Lalu tinggal goreng aja sampai kecoklatan Sambil dibolak-balik biar matang merata Terima kasih sudah menonton! Nah, sudah cukup sepertinya. Langsung aja kita angkat dan tiriskan. Oke, ini dia penampakannya Donald Lukumandes yang super simple banget buatnya, tapi super enak. Mungil-mungil menarik banget kan? Sekarang kita coba ya. Bisa dilihat ini dalamnya berongga, lembut, fluffy banget. Tapi luarnya kerennya segitu loh. Nah, sekarang kita masukkan ke paper food tray. Ini bisa jadi contoh untuk ide usaha loh. Tapi kalau kalian mau pakai mica aja juga gak apa-apa. Selanjutnya dikasih topping glaze. Ini aku pakai glaze rasa tiramisu. Bisa beli di toko terdekat ya. Dan selain itu, aku kasih oreo yang diremuk begini. Ini biar tambah cakep aja sih. Kalian bisa pakai topping lain ya, sesuai selera kalian. Ini dia, donat Lukumandesnya sudah jadi. Rasanya pas, gak terlalu manis dan fluffy banget donatnya. Kalian pasti suka. Jadi tunggu apa lagi buat di rumah kalian masing-masing ya. Nah, sekarang kita mau umumin pemenang MR Burij bagi-bagi asik babak ketiga. Sudah ada dua pemenang yang terpilih loh. Dan selamat untuk para pemenang. Nama kalian tak perlu di layar ya. Sekali lagi, selamat ya. Untuk menindaklanjutnya, kalian akan kami hubungi via DM Instagram. Dan untuk kalian yang belum beruntung, tenang aja. Jangan khawatir. Insya Allah, secepatnya MR Burij bagi-bagi asik babak keempat akan diadakan. Terima kasih banyak ya untuk kalian semua yang sudah berpartisipasi dalam program ini. Tanpa kalian, program ini tidak bisa berjalan dengan lancar. Dan semoga semua video dan program apapun yang kami sajikan bisa bermanfaat dan berguna untuk kalian semua ya. Sekian video dari kita. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum. Terima kasih. 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 Terima kasih.